Oke semua kembali lagi di The Morsell dan selamat datang di game Hongkai Starell lagi Disini langsung aja teman-teman aku mau bahas tentang si Hertha dan juga Aglea teman-teman ya Yang dimana mereka berdua adalah karakter yang nanti mau keluar yang sebenarnya gak tau kapan Tapi kemungkinan tercepatnya adalah si Aglea teman-teman Nah ini yang bener-bener kalau misalkan menurutku kita udah dapet informasi seperti ini Ini harusnya juga udah gak lama lagi nih ya harusnya udah bener-bener gak lama lagi teman-teman Nah apa aja yang aku dapet dan ini semuanya terbaru teman-teman ya Semuanya terbaru yang sudah terupdate sampai hari detik kalian nonton ini teman-teman ya Nanti kalau next-next keluar baru lagi akan aku update juga teman-teman Pertama-tama Hertha dulu ya Hertha tersendiri nanti yang bakal keluar teman-teman Itu adalah karakter baru jadi tidak seperti March 7 Tapi seperti si Dunheng Inhibitor Lunai dan juga seperti si Dunheng Inhibitor Lunai lah contohnya lah ya teman-teman Ini adalah karakter baru gitu lah simpelnya lah Dan damage utamanya si Hertha nanti ini adalah berdasarkan dari skillnya teman-teman ya Dari skillnya dan untuk pet dan elemennya sendiri harusnya Ice dan Distraction Kenapa ada kata-kata harusnya? Karena tidak 100% teman-teman ya Yang katanya tidak 100% si Ice-nya teman-teman ya Ini itu masih tanda tanya banget nih Masih tanda tanya banget Tapi kemungkinan besarnya itu di Erudition-nya itu udah hampir fix teman-teman ya Cuma masalahnya adalah di elemennya aja teman-teman Nah terus skillnya ngapain niche ya kan Skillnya sendiri itu terbagi dari 3 teman-teman ya Pertama skillnya itu terdiri dari 3 aksi Yang dimana dia itu bisa menanamkan sebuah mark ya Sebuah mark yang bisa diledakan Dan ledakan dari mark itu juga bisa memberikan damage ke unit dengan mark dan adjacent target teman-teman ya Jadi ledakannya itu teman-teman Diledakan ke musuh yang punya efek mark Dan efek mark ini ledakannya itu juga bisa masuk ke dalam adjacent target teman-teman ya Kayak gitu ya kan Jadi pokoknya damage utama dari skillnya adalah memberikan serangan ke musuh yang sudah ditandai teman-teman ya Sudah diberikan mark, jadi mirip-mirip mosein, mirip-mirip si topaz gitu ya Mainannya mainan mark-markan sekarang nih Banyak banget ini, oh udah mulai, apakah nanti mulai meta mark-markan ya Bisa jadi sih Lanjut lagi, dari skillnya teman-teman Skillnya sendiri itu bisa menanamkan Pertama nih, mark ditanamkan secara single target Walaupun Erudition, tapi marknya itu tetap single target dan bisa diledakan Jadi pokoknya katanya nih ya Bisa ditanamkan dan diledakan Ini kayaknya penanaman mark di ledakan itu langsung loh kayaknya Menurutku langsung teman-teman ya Dari kata-katanya yang kita dapat tuh bisa banget ini memungkinkannya langsung Kedua, mark bisa menyebar katanya Dan ke adjacent target Nah maksudnya bukan serangannya bang Katanya udah marknya ledakannya bisa kena adjacent Tapi enggak, ini marknya yang bisa Bukan serangannya, marknya yang bisa menyebar ke adjacent target Dan meledakan secara sekaligus Menurutku berarti marknya itu tidak cuma satu doang teman-teman Artinya marknya itu bisa di stack harusnya Marknya bisa di stack, jadi semakin banyak stacknya Dia bakal sakit ledakannya Harusnya sih kayak gitu teman-teman ya Lanjut Mark bisa disebarkan ke musuh tanpa mark teman-teman Dan diledakan lagi ya Maksudnya adalah marknya ini teman-teman ya Beda dari penanamannya Jadi misalkan marknya kita sebarkan ini Marknya itu biasanya bisa nyebar lah Bisa nyebar ke musuh Yang enggak ada marknya Kayak gitu Jadi aku masih agak-agak enggak tahu juga Mungkin maksudnya mark bisa disebarkan ke musuh ini Harusnya sih berhubungan dengan teknik Eh talentnya harusnya ya Harusnya berhubungan dengan talent Jadi totalnya katanya itu bisa kita memberikan 7 instansi damage dari utamanya teman-teman ya Ke target utamanya teman-teman Nah itu untuk si hertha SP Masih ada lagi Ultimate-nya Ultimate-nya sendiri pertama adalah Memberikan damage ke semua target Dan mendapatkan buff Buff-nya saat ini yang kita ketahui adalah Saat menggunakan skill Yang dimana kita mengonsumsi satu stack Dari buff-nya teman-teman ya Buff ini ya menggunakan stack teman-teman ya Stack-nya rata-rata paling enggak Kalau enggak 2-3 lah teman-teman ya Biasanya stack-stack ini kalau enggak ya 2 Bisa 3 teman-teman ya Tipe-tipenya begitu lah Nah dengan mengonsumsi satu stack Dari buff-nya Dan memberikan ekstra damage ke semua target teman-teman ya Ekstra damage ke semua Ya karena erudition ya Makanya erudition itu lebih pasti Dibandingkan dengan elemen ice-nya Karena Pokoknya semua lah kena gitu kan Erudition banget gitu kan Tapi dari skill-nya tuh Berikut adjacent-edition target tuh bisa juga sebenernya ya Bisa juga sebenernya tuh Destruction sih ya Tapi cuma masa destruction mulu gitu kan Destruction ice lagi kah? Masa destruction ice lagi? Jadi kemungkinan ya masih kemungkinan lah Saat ini kita ketahui ya erudition dulu lah ya Pokoknya ekstra damage ke semua target dah Pasifnya sekarang teman-teman ya Saat ada teman melancarkan ultimate kepada musuh Hertha bisa meregenerasi beberapa energi miliknya Dan mendapatkan stackable boost attack Simple banget teman-teman Semakin berarti ini pakai tingyun gitu bagus Pakai hoho bagus ya teman-teman ya Karena regenerasi dari ultimate-nya tuh bisa double teman-teman ya Pertama dari ultimate yang memang regen Kedua dari kalau ada teman ultimate Dia tuh bisa dapet regen energi juga Lumayan banget Apalagi gak cuma energi Dapet stackable boost attack teman-teman ya Apa dapet boost attack Stackable ya Stackable artinya semakin banyak teman ultimate Ya semakin besar juga boost attack-nya Bayang ngepakai hoho Udah ningkatin 40% attack teman-teman ya 40% attack nambah energi Tambah lagi boost attack ini teman-teman Ya ditambah lagi tingyun stack Nge-stack lagi nge-boost lagi Dan energinya tuh bakal gacor Tinggal ultimate Ultimate-nya apa tadi teman-teman Ya ultimate-nya juga bisa ningkatin skill-nya Jadi pokoknya harusnya sih Harusnya tuh bakal mantep teman-teman Jadi banyak banget buff dari dirinya sendiri Dan simple buff dari temannya juga Lanjut Traces-nya Yang diketahui ini cuma 2 doang saat ini ya Meningkatkan damage multiplier Dari ledakan saat menggunakan skill Nah simple Simple banget Tapi bagus Jelas bagus lah Yang kedua Meningkatkan create damage diri sendiri Nah Kata-kata create damage ini Sebenernya agak-agak giveaway teman-teman Ya artinya Kita tahu Kalau misalkan Mainnya nanti Itu tuh Adalah direct damage Soalnya kita create damage ya Mainnya direct damage Berarti kalau misalkan kalian mau Masih Relik-reliknya simpen sih ya Relik-relik kayak Create-rate damage gitu Masih disimpen teman-teman ya Soalnya dapetnya Buat herta nanti Kayak gitu Pokoknya direct lah ya Waktu masih lama juga sih ini mah Tekniknya sekarang Untuk tekniknya sendiri Dia itu meningkatkan attack Setelah masuk ke dalam battle Dan berlangsung selama beberapa turn Ya buff lah ya Buff simple banget teman-teman Si herta ini Dan kodenya by the way Kode herta ini ya Kode saat ini Saat ini belum rilis adalah Herta Tapi ada kata-kata lagi Itu adalah SP teman-teman ya Herta SP Mungkin Ya kan herta versi aslinya Kayaknya ya Kayaknya versi aslinya Atau boneka lainnya juga Sebenernya kita gak tau teman-teman ya Pokoknya herta SP aja gitu SP spesial gak gitu maksudnya Atau apalah gitu lah teman-teman Singkatan SP ya Selanjutnya adalah Aglea Kenapa aku taruh 2 bola mata disini Dari tampilan Aglea nanti teman-teman Yang saat ini aku gak bisa tunjukkan By the way Kok search Aglea muncul lah kayak gini ya Ini tuh mirip banget ya Dimana rambutnya warnanya mirip Bajunya mirip ya Baju-baju Yunani gitu teman-teman ya Baju-baju kayak di film-film Hercules gitu teman-teman ya kan Udah gitu pake padi di kepalanya Sebagai kayak tiara gitu Kayak mahkota teman-teman ya Yunani banget lah kayak gitu lah Si Aglea ini teman-teman ya Dan Aglea tuh sudah ada kata-kata Yunaninya Sebenernya teman-teman Tapi gue gak tau apa artinya Pokoknya karakter dulu Dari Aglea Karakternya adalah karakter yang menggunakan Tipe serangan lightning teman-teman ya Bayangin Ini warnanya emang gini Aglea juga Apa tone warnanya tuh kayak gini Bener-bener mirip banget teman-teman ya Kayak krem kekuning-kuningan Warna gading gitu teman-teman ya Pokoknya putih gading Krem gitu teman-teman Nah Tapi serangannya lightning cuy Ya udah biasa sih Di orang kasar ya gak sesuai Yang kedua Tapi elemen lightning ini katanya masih belum 100% Nah Mungkin efek serangannya lightning kali ya Tapi elemen nantinya tuh belum diketahui Nah kayak gitu Terus seharusnya adalah damage dealer Ini kata-kata Seharusnya adalah damage dealer Berarti dia belum tentu damage dealer teman-teman ya Belum fix 100% Dia seorang damage dealer Mekanik gameplaynya ya Mekanik Mekaniknya adalah Tipe summon ya Tipe summon By the way Ini bener-bener ya Summon udah dapet reliknya lah Terus kita udah dapet mode baru Nama servant nanti Itu tuh memang udah persiapkan banget Itu mau collab nanti Sama si Ini fate teman-teman ya Mau collab sama fate itu Emang udah disediakan banget Ibaratnya kayak gitu teman-teman ya Mereka udah jauh-jauh hari gitu lah Untuk patch-patch ini baru-baru nanti ya Oke Lalu Tidak bisa di heal Maksudnya bukan Bukan ugly-nya ya Tapi si summonnya Ini kan nyambung nih Kalian lihat Ya ininya nyambung ke bawah sini ya Berarti yang tidak bisa di heal adalah Summonnya Punya speed tetap Dan kalau nggak salah Ini standar banget ya Kalau nggak 80 Paling ya 90 lah Harusnya teman-teman ya Yang ketiga Bisa menggunakan skill sendiri Jadi Summonannya itu Bisa menggunakan skill sendiri teman-teman ya Bisa menyerang secara Mandiri Dan Bahkan Ini yang bener-bener Mode baru banget teman-teman Bener-bener sangat-sangat fresh Yaitu adalah Bisa diserang oleh musuh Summonannya bisa diserang oleh musuh Yang artinya punya HP sendiri Gokil banget ya Ini bener-bener sangat-sangat Membingungkan Bagaimana nanti Bisa mati Kalau Musuh punya serangan AOE Berarti Summonnya akan ikut serang juga dong Aneh banget ya menurutku ya Tapi Saat ini kita ketahui Seperti ini dulu Lanjut lagi Saat melancarkan skill Atau terkena serangan Akan regen energi Teman-teman ya Siapa yang melancarkan skill Atau terkena serangan Si summonnya Jadi summon Ini masih nyambung lah ya Summonnya Pokoknya kata-kata ini tuh Summon banget Eh summon Bertujuan kepada summon Konteksnya Sorry Konteksnya summon Jadi yang melancarkan skill Si summon Yang terkena serangan Juga si summon Yang regen energi Si agleanya Nah gitu Yang kedua Summon muncul saat ultimate Aglea digunakan Masih kemungkinan Ya masih belum fix Teman-teman Yang ketiga Saat tiap penggunaan Menurunkan durasi penggunaan Jadi Penggunaannya itu Bukan permanen Tapi dia ada durasinya Yang durasinya mungkin Dalam bentuk turn Dalam bentuk serangan Nah kayak gitu Agak masih memingungan Tapi kalau dari kata-kata ini Setiap penggunaan Mungkin maksudnya penggunaan Ini adalah saat Si ini Melancarkan sebuah aksi Si summonnya Melancarkan sebuah aksi Entah itu menyerang Atau mungkin Ya melakukan jalan Di jalan Harusnya itu turun Berarti Harusnya Berdasarkan seberapa kali Banyak kali Dia Si summon ini menyerang Harusnya Kayak gitu Mekanik gameplay lagi Tapi ini beda Teman-teman ya Summon versi enhanced Iya ada dua Teman-teman Summon biasa Dan summon enhanced Summonnya bisa di enhanced Kalau ultimate Ngesummon Berarti Enhance ini Dari skillnya Mungkin Atau kebalik Nges Jangan-jangan skillnya Ngesummon Dan misalnya Ngesummon Gak bisa ngeskill lagi Dan ultimate Ngesummon Menurutku itu Lebih masuk akal Tapi Summon enhanced ini adalah Memberikan lightning damage Ke musuh Secara acak Teman-teman ya Si summonnya bisa Memberikan lightning damage Ke musuh Random Yang kedua Tapi yang paling utama adalah Target yang diberikan Mark Oleh Aglea Aglea ini Bisa menanamkan Mark By the way Aku gak tau Ini nyebutnya Bener gak Aglae Atau Aglea Jadi aku sementara Selama belum rilis Aku nyebutnya Aglea dulu Biar lebih simple Pokoknya dia bisa menanamkan Mark lagi Iya Kasih mark terus Ari-ari Kasih mark mulu Oke Tipenya mark juga Ternyata dia Kemungkinan marknya Bisa menanamin dari Skill kah Nyambung kah Dan lanjut lagi Summon enhance Ini Itu bisa memberikan Aglea Satu stack Buff Teman-teman Yang dimana Setelah Aglea Menyerang Setiap serangan Memberikan Satu instansi Tambahan Lightning damage Ke random Enemy Jadi bisa Nambah lagi Instansi damage Semakin banyak Aglea Menyerang Dan jujur Harusnya berarti Paling masuk akal Kalau dari kit Yang sudah kita baca Saat ini Summonnya itu Adalah summon Yang bisa kita munculkan Tapi tidak kita Kendalikan Tidak dikontrol Summon itu Bergerak secara Otomatis Di action bar Harusnya Kalau dia muncul Langsung aja Nyerang Dan tipe serangan Itu random Kecuali Ada penanaman Mark Dan kayaknya Kalau misalkan Ultimate Ngesummon Skillnya Menanamkan Mark Harusnya Skillnya Menanamkan Mark Dan Kalau misalkan Aglea nyerang Instansi damage Bisa nambah Serangan lightning damage Bisa nambah Tapi musuhnya Tetap random Kalau misalkan Nambah Dan musuhnya Tetap random Berarti Bisa area Kenanya Jatuhnya Kalau misalkan Instansinya banyak Kayak gitu Nah Sementara yang kita ketahui Segitu dulu Gimana menurut kalian Apakah Aglea ini Mantap abis Dan juga Hertha SP Menurutnya Hertha sih Lebih menarik Daripada Aglea Jujur ya Ledakan-ledakan Gitu Kata-kata Soalnya Bahasa Inggrisnya Detonate Ini versi Translaten semua Detonate Teman-teman Atau Meledakan Itu GG Keren sih Jadi Aku gak sabar banget Dengan Hertha SP Mudah-mudahan Tema warnanya Tetap ungu Biar sama Ke Hertha yang sekarang Mudah-mudahan Oke Segitu dulu Untuk video kali ini Aku cakap Terima kasih Jangan lupa Jangan lupa Tombol like Subscribe I'm good Justus Teman di next video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax